Intro Belakangan ini kasus penimbunan minyak lamak di pasar modern yang menyasar hingga ke penjual ecaran banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia namun menanggapi permasalahan ini Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan memadahakan bila penimbunan minyak lamak baik di tingkat pasar ritual modern maupun tradisional tidak terjadi di Kalimantan Selatan berikut untuk khabar yang selengkapnya Belakangan ini kasus penimbunan minyak lamak banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan langkahnya persediaan minyak lamak di pasaran penimbunan minyak lamak keadaannya dilakukan di pasar modern namun menyasar hingga ke penjual ecaran menanggapi permasalahan ini Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan menurut Bir Hasani Weta Kuni Primatipi Jelang Tengah Hari Senin 21 Pebuari 2022 madahkan bila penimbunan minyak lamak baik di tingkat pasar retail modern maupun pasar tradisional kadang terjadi di Kalimantan Selatan dikarenakan selawas ini kadang hanya melakukan sidak ke lapangan untuk memantau langsung pendistribusian minyak lamak namun cuma memberikan bimbingan mekanisme cara mendistribusikan minyak lamak kepada konsumen atau pengaturan penjualan agar persediaan minyak lamak tetap aman menurut Bir Hasani ada sekitar 1.700 ton minyak lamak yang didistribusikan pada 22 distributor minyak lamak di Kalimantan Selatan secara bertahap sejak 15 Pebuari 2022 lalu pendistribusian minyak lamak ini sebagai upaya mengantisipasi menjelang bulan Ramadan agar ketersediaan minyak lamak tetap aman kita bukan menimbun beberapa minyak goreng bakal di Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan tidak ada pengguna baik itu di retail maupun di pasar tradisional tidak ada jadi yang ada itu hanya mekanisme cara mendistribusikan artinya kalau mereka punya barang itu diatur pendistribusiannya misalkan setiap hari berapa liter gitu kan nah sehingga jangan sampai habis sesaat besok kosong yang ada itu pengaturan ya supaya masyarakat juga lebih merata menikmatinya penimbunan ya itu adalah hasil inspeksi kami ke beberapa distributor dan memang kondisi di distributor yang stoknya sangat minim Birasani berharap ketersediaan minyak lamak di Kalimantan Selatan dalam perayaan-perayaan hari besar akan tetap aman terima kasih terima kasih selamat menikmati